Hai Oke semuanya lagi di channel belajar formasi kali ini saya akan belajar tentang PISPK program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga pengertian pendekatan keluarga disini adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga jadi puskesmas yang datang ke warga dengan pendekatan keluarga ya pendekatan pelayanan yang mengintergasikan UKP dan UKM kesehatan Hai bersorangan dan kesehatan masyarakat ya secara berkesenambungan dengan target keluarga didasari data dan informasi dari profil kesehatan keluarga PISPK ini diatur di Permenkes nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga tujuan dari pendekatan keluarga ini yang pertama adalah mengintegrasikan seluruh program depuskesmas yang kedua meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif yang ketiga mendukung capaian SPM kabupaten atau kota yang keempat mendukung pelaksanakan JKN dan yang kelima mendukung tercapainya program Indonesia sehat di dalam PISPK ini ada 12 indikator indikator yang digunakan ya yang pertama indikator pertama adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana kemudian indikator kedua ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan kemudian indikator yang ketiga bayi mendapat imunisasi dasar lengkap indikator yang keempat bayi mendapat air susu ibu atau AC eksklusif indikator yang kelima balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan agar tidak terjadi stunting indikator yang keenam penderita tuberkulosi separuh mendapatkan pengobatan sesuai standar indikator yang ketujuh penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur indikator yang kedelapan penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan indikator yang kesembilan anggota keluarga tidak ada yang merokok ini yang sangat susah ini ya indikator yang kesepuluh keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional atau JKN indikator yang kesebelas keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan indikator yang terakhir yang kedua belas adalah keluarga mempunyai akses untuk menggunakan jamban sehat harus menggunakan jamban sehat walaunya punya WC sendiri ya selanjutnya adalah empat area prioritas dari PISPK ini ya area pertama adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi makanya indikator hubungannya ini dengan indikator yang kedua ya ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan itu adalah dari area prioritas penurunan angka kematian ibu dan bayi kemudian penurunan prevalensi balita pendek atau stunting itu masuk dalam indikator yang kelima balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan kemudian yang area prioritas yang ketiga penanggulangan penyakit menular itu maksudnya di TB ya pengendiri tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar dia masuk indikator nomor enam dan yang keempat prioritas yang keempat penanggulangan penyakit tidak menular ini masuk di indikator nomor 8 penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan jadi itulah dari empat area prioritas dituangkan dalam 12 indikator tujuannya adalah Indonesia sehat dengan cara pendekatan keluarga peace pika terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih